Buku Saptari Holsner ini saya beli sejak tahun 1998, satu tahun setelah ditulis. Dan ini selalu jadi bakun saya, saya mengajar gender di ITB, ini bakun saya, salah satu bakun saya. Dan saya rasa apapun kita mulai, studi kita, memahami konsep itu penting. Pak Gunawan Miradi selalu mengingatkan saya mengenai itu. Jadi kalau ada orang bicara, kemudian sudah memakai istilah-istilah yang agak langitan, itu Pak Miradi selalu mengingatkan saya. Jadi sebenarnya dia mau bicara apa? Dan itu kembali pada bagaimana Anda memahami konsep, memahami istilah, dan mendefinisikan itu dengan sangat baik. Dan saya rasa buku Saptari Holsner ini bisa menjadi acuan misalnya. Seperti tadi, I never know how to spell your name. Who, you, 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 you. You, you. You mentioned about women and children stay exploited in household. And then you question why they name them. Mengapa perempuan dan anak-anak itu sudah dieksploitasi kayak apa, tetapi mereka bertahan di dalam rumah tangga. Apakah sebenarnya masalah tidak punya pilihan, atau sebenarnya mereka juga bagaimana sih melihat hal seperti ini. Ini Saptari dan Holsner ini menjelaskannya dengan baik di beberapa satu tentang pembagian kerja seksual. Dan istilah yang sangat penting yang selalu muncul adalah subordinasi. Subordinasi itu artinya ya ditindas, tapi juga dapat keuntungan gitu. Seperti menjadi istri, itu ya kita cuma dapat duit kalau suami ngasih misalnya. Tapi pada saat yang sama, status istri itu kan lebih baik secara sosial dibanding status rajang, atau status janda. Jadi kita dapat keuntungan dari itu. Dan tidak perlu mengambil keputusan, itu juga hal yang ada untungnya juga. Jadi kalau keputusan itu ternyata salah, kita bisa bilang, kalau yang memutusin, bukan dua. Jadi subordinasi itu ada di istilah itu. Dan itu menjadi penjelas yang sangat baik, mengapa dieksploitasi, dipukuli, bapak blur, habis-habisan gitu ya. Dan tetap menjadi istri, tetap menjadi, ya gitu kan. Selain kemudian kita bicara mengenai relasi kuasa dan lain-lain. Mbak Tila tadi menyebut mengenai parenting, itu isu sosialisasi, keluarga sebagai basis mendekati komunitas. Seperti lima itu menjelaskan mengenai, gimana sih ideologi mengenai gender itu dibentuk. Gimana dia dilestarikan dan hal-hal seperti itu muncul. Mbak Ibi tadi menyebut mengenai ekonomi produktif, dikaitkan dengan pemberdayaan, dan seterusnya. Mbak Mbak itu bercerita mengenai pendekatan-pendekatan pembangunan. Dan gimana kita, jika kita bicara pemberdayaan, dia yang tadi juga menyebut mengenai itu. Apakah kemudian pemberdayaan itu menjadi pemberdayakan? Mbak Mbak memberdayakan betul, atau justru dia menjatuhkan. Justru dia tidak disamaskan, tidak menghubungkan perempuan. Jadi, Bap Nang bertuju proses-proses perubahan agrarian, dia sudah mulai jelaskan satari dan kosmet mereka. Tapi, kemudian memang kita harus suplemen dengan penelitian-penelitian setelah 90-an, setelah mulai 2000-an. Karena juga saya rasa kajian agraria itu berkembang pesan sekali setelah kita tiba-tiba bisa mengkaji agraria. Saya ingat Ben White itu selalu pernah menyebutkan bahwa ketika tahun 70-80-an, dia di Indonesia kemudian mau mengajar Marx, tentang Marx, Karl Marx itu. Orang bilang, gak bisa mengajar Karl Marx, di situ komunis daripada dia itu. Kemudian dia mengatakan, oke kalau gitu saya mengajar Hegel saja. Dan gak ada yang... Jadi, kadang-kadang kemudian saya juga berpikir, Anda tahu semua IPB, ada yang dari IPB juga di sini, bagaimana IPB itu sangat konservatif. Jadi, kalau saya mengatakan hadiah gender, masih, oh oke, barangkali ini mengenai gender ya. Kadang-kadang masih oke, tapi sebagian mulai sadar, oh ini feminist ini, apalagi kemudian ada sayang dan sebagainya. Kemudian kita mulai difeminiskan dan kemudian tiba-tiba menjadi sulit. Kadang-kadang saya berpikir, apakah kita perlu memakai istilah gender ini, atau kita perlu diskusi saja mengenai ketidakadilan dan kesetaraan dan berangkat dari kasus itu dan sebagainya gitu ya. Tapi memang susahnya kan gender dan pembangunan itu sudah terminologi gitu, yang agak susah dirubah. Jadi, kemudian memang susah bicara dengan orang yang memang sudah single-minded gitu, sudah ada istilah Vandana Shiva yang menarik mengenai itu bagaimana. Kemudian monoculture of mind. Jadi, sudah begitu saja sudah, tidak mau melihat yang lain. Nah, Sartari dan Holstner itu juga kemudian mengingatkan kita mengenai ada tiga peran kita dalam kaitan dengan perempuan, yaitu sebagai pembela, sebagai praktisi, atau sebagai ilmuwan. Kalau dikaitkan dengan kopi, teman-teman di kopi itu punya istilah jurnal kopi dan novel kopi. Novel kopi itu mungkin bangsa pembela dan yang romantis gitu ya, juga praktisi itu agak-agak novel kopi. Jadi, bercerita mengenai kopi itu jika mencecap maka rasanya seperti kita berada di lain-lain sebuah kata-kataan kita. Nah, sisi yang lain adalah yang disebut sebagai jurnal kopi, yang adalah kalau jurnal perempuan mungkin, tapi ilmuwan gitu. Yang kemudian analisanya menjadi lebih, kadang-kadang menjadi lebih sepol gitu ya, datang, matter of fact, dan sebagainya. Tapi menariknya, kalau Anda dengar bagaimana Mai bercerita, itu kita punya keleluasaan yang luar biasa di mana kita gak perlu memilih salah satu peran. Di mana tiga-tiganya seharusnya kita lakukan secara bersama. Kita gak bisa sekedar menjadi pembela tanpa menjadi ilmuwan, karena terus dasarmu apa? Kita gak bisa menjadi praktisi tanpa menjadi pembela, karena metodologi gender saja penelitiannya itu sudah totally beda. Buat apa dikeliti penambangan ilmu itu gak bisa dilakukan lagi. Jadi kemudian kalau tadi Mas Gil yang tadi menyebut mengenai lebih marxis daripada kalmas, ya kita sudah lebih jauh berlari. Tapi kita juga ada bagian yang menginduk di sana, dan itu dijelaskan di dalam bar 2, bagaimana ada feminis, liberal, radikal, dan sosialis. Dan itu hanya strength-strength yang paling besar, yang paling utama, belum lagi yang lapisan-lapisan yang lebih kecil dan makin beragam lagi. Dan kita suka lupa bahwa kalau kita mengkaji gender, ya teorinya itu feminis. Mbak, jangan pakai istilah feminis doang, genderis saja. Dalam hal tertentu, kemudian jangan dipulak-balik, jangan dihalus-haluskan, dan sebagainya, gak ada pertanyaan. Rukusnya dari gender itu adalah feminis, dibahas di dalam bar 2, bar 7, kemudian juga ini, membuat kita lebih memahami bagaimana pentingnya menyertakan perempuan dan wakil-wakil. Karena ini kita bicara sosial, perubahan-perubahan, sejak kesejarahan, dan proses-proses kapitalis. Dan saya rasa itu kemudian sangat dikekankan oleh Rasati, di dalam satu kalimat dia, yang mengatakan bahwa, dan ini penting, ini merupakan pijakan kita untuk ke depan. Bahwa relasi kuasa, power relation, perubahan-perubahan kesejarahan, historical change, dan proses-proses kapitalis, pemiskinan, involvement, dan akumulasi. Dalam kajian ekonomi politik agraria, itu memang menarik, tapi kita harus pelajari itu sebagai perubahan-perubahan dalam relasi kuasa, perubahan-perubahan kesejarahan, proses-proses kapitalis yang dijelaskan oleh May tadi. Tapi Rasati juga, dan Manji, saya rasa, Manji mencatat bahwa, sangat sedikit, bahkan tidak terjadi, intellectual cross-fertilization. Intellectual cross-fertilization itu ya, orang agraria belajar agraria doang, orang gender belajar gender doang, tapi yang cross-fertilisasi ini, orang gender belajar agraria, orang pertanian, belajar gender, dan seterusnya, yang sebenarnya lebih memperkaya, makanya istilahnya cross-fertilization, jadi lebih fertile kalau dia disilang-silangkan, itu tidak terjadi. Dan kita, yang kita lakukan sekarang, itu adalah upaya cross-fertilization ini, background kita bisa macam-macam, tapi kemudian kita mengkaji, masuknya lewat agraria, Karena ini memperkaya kasus kita, contoh-contoh kita di lapang, menyentuh juga hal yang sangat basis di dalam itu. Karena kita tidak bicara juga sekedar panah, kan? Ternyata resources itu lebih dari itu, Manji mengingatkan juga ini masalah panah, masalah kredit dan keuangan, dan lain sebagainya, takkan kerja. Jadi kemudian, apa namanya, keep in mind this, yang kita lakukan adalah intellectual cross-fertilization. Saya rasa itu, terima kasih. Terima kasih.